Pesta olahraga seluruh Asia atau ASEAN Games kali ini berlangsung di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok. ASEAN Games ke-19 ini sedang berlangsung terhitung mulai dari Sabtu 23 September 2023 hingga Minggu 8 Oktober 2023 mendatang. Pesta olahraga terbesar di Asia ini diikuti oleh ribuan atlet dari manca negara yang berada di kawasan Asia, termasuk negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Tak hanya mendatangkan para atlet, ASEAN Games tentunya mengundang ketertarikan para penontonnya untuk datang dan menyaksikan secara langsung event tersebut. Seperti yang terlihat dari video yang dibagikan akun X at Azam Zulhaq yang satu ini. Pada video yang dibagikan pada Sabtu 30 September 2023, tampak seorang pria yang diduga merupakan seorang penonton asal Uzbekistan sedang sholat di tepi salah satu venue acara ASEAN Games 23. Dalam narasi unggahan dikatakan bahwa seorang petugas keamanan ASEAN Games Hangzhou berupaya menghalangi penonton asal Uzbekistan yang melaksanakan sholat. Pengunggah juga menyebutkan bahwa area venue tidak tersedia tempat untuk sholat. Tampak petugas keamanan tersebut terus menghalangi setiap gerakan sholat penonton asal Uzbekistan itu. Awalnya orang yang berada di sekitar lokasi kejadian tidak menggubris peristiwa itu. Namun ketika petugas keamanan menghalangi gerakan ruku pria yang diduga berasal dari Uzbekistan itu, perekam video langsung menuju ke tempat kejadian. Terdengar suara perekam video berusaha menjelaskan kepada petugas keamanan bahwa apa yang dilakukan oleh pria berbaju putih itu merupakan ibadah sholat. Namun tampaknya sang petugas tidak mengerti apa yang diucapkan oleh perekam dan tetap berusaha menghalangi. Kemudian perekam meminta waktu satu menit kepada petugas keamanan untuk membiarkan pria sel Uzbekistan itu menyelesaikan sholatnya. Petugas keamanan tampak masih bingung namun ia terlihat mencoba menghubungi seseorang dengan alat komunikasi yang terpasang di kerah bajunya. Sementara sang pria sel Uzbekistan itu telah menyelesaikan sholatnya. Lantas perekam melanjutkan kepada petugas keamanan bahwa di venue event ASEAN Games Hangzhou tidak tersedia ruangan khusus untuk beribadah. Oke, selesai, selesai, selesai. Oke, terima kasih. Banyak yang menyayangkan kejadian itu mengingat ajang paling bergensi di Asia kali ini tidak mempertimbangkan penonton yang bisa berasal dari negara mayoritas muslim seperti di dalam video. Di mana penduduk yang mayoritasnya muslim sudah sewajarnya melaksanakan sholat dimanapun ia berada ketika sudah memasuki waktunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hey, 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 polis! Don't touch! Don't touch! Don't touch! This is pray, 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 pray! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!